Mekanismenya kan kalau ada sesuatu yang dianggap meragukan, itu KPU klarifikasi kepada siapa? Kepada lembaga yang menerbitkan. Kalau lembaga yang menerbitkan menyatakan, ya ini benar, murid saya, mahasiswa saya, nomor ikjasahnya ini, ini buku, eh, ini buku induk, registernya, dan segala macem, ya selesai. Saya tidak mau dalam peristiwa karir advokat saya dikalahkan, hanya karena tidak mengerti permainan yang ada. Jadi hasil verifikasinya dinyatakan ini apa? Iya, dinyatakan dokumen itu sah dan benar. Memang yang punya otoritas untuk menerima penyerahan dokumen besar, itu KPU. Siapapun juga yang mendapatkan tuduhan yang sama dengan saya, oh iya, kamu atau Anda itu punya gelar palsu atau punya ijasa palsu, saya sangat tertarik dengan inspirasi yang dilakukan oleh Profesor Amin Rais. Wah itu kan sesuatu konklusi yang sangat-sangat cepat. Pak Jokowi tidak usah terlalu tahan berharga diri sebagai presiden, jadi rata biasa datangi nanti 18 Oktober ke PN Jakarta Pusat, kemudian bawa ijazah SD, SMP, SMA-nya Pak Jokowi. Bahkan ada di bahasa di Quran, tidak akan mungkin sampai onta masuk lubang jarum, si fulat sebelum bisa masuk surga. Tidak mungkin. Jadi itu gambaran satu ketidakmungkinan. Kita menang. Saya baca-baca di medsos dan sebagainya di video pihak yang meragukan, mengatakan dengan keyakinan memiliki dua saksi yang akan memberikan kesaksian tentang kepalsuan itu. Saya katakan, ayo berhadapan dengan kami, saksinya ini 80 orang. Plus dosen dan institusinya gitu. Kalau saya dituduh, misalnya, oh Dr. Tifa, Dr. Palsu, ya sudah saya tunjukin aja nih ijazah saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Geja Mada. Saya dapatkan dua gelar kan kalau dokter ya. Pertama adalah saya sebagai sarjana kedokteran ya. Saya tutup karena belum pakai jilbab nih. Nah ini gitu kan. Sepertinya kurang masuk akal bahwa seorang presiden di negeri Republik Indonesia yang demikian besar ini memang telah melasukkan ijazah SD, SMB, SMA-nya. Jadi silakan saja kepada netizen atau masyarakat logikanya percaya kepada yang punya saksi dua orang atau yang lebih 80 orang ini saksi yang membawa kita ini sama-sama masuk tahun 80 mulai lulus di 85 dan seterusnya. Maka kami mencabut perkara nomor didik 2 592-PDT-G-2022-PN Jakarta Pesat. Dan mohon pengadilan dapat mencoretnya dari nomor register perkara. Demikian juga Pak Jokowi, please do come to PN Jakarta Selatan. Ya cukup mungkin 10 menit ya. Pak Jokowi tunjukkan ini loh ijazah saya yang asli. Drama panjang tudingan ijazah palsu Presiden Jokowi-Dodo atau Jokowi akhirnya berakhir. Pusai gugatan kasus itu dicabut dan dengan buka suaranya Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Lembaga itu sudah memverifikasi kehasilan ijazah Presiden Indonesia ketujuh tersebut. Hasil klarifikasinya dinyatakan dokumen atau ijazah Jokowi itu sah dan benar. Kata Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Hashim Ash'ari Minggu 6 Oktober 2022. Hashim tak mempermasalahkan tudingan sejumlah pihak mengenai ijazah palsu Jokowi sebab pihaknya telah memverifikasi sendiri kehasilan ijazah ex-gubernur DKI Jakarta itu. Kan yang punya otoritas menerima penyerahan dokumen pesertakan KPU yang memverifikasi juga KPU. Kalau ada yang bertanya ya kita jawab. Ujar Hashim. Pernyataan Ketua KPU ini otomatis membungkam mulut nyinyir dan tudingan banyak pihak atas keabsahan ijazah Presiden Jokowi. Para oposan yang gemar menebar kontroversi dan fitnah sana-sini demi kesumat menjatuhkan Presiden kini tak berkutik. Selain Egi Sujana CES, ada politikus gaik bermulut somberan Amin Rais yang turut serta berkomentar miring perihal isu ijazah palsu Presiden. Sebelumnya, melalui video di kanal Youtubenya, Amin Rais mendesak Presiden Jokowi untuk bersikap gentle dalam menghadapi laporan dugaan ijazah palsu yang dilayangkan Bambang Trimulyono di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya ingin sedikit memberi masukan atau kurun rembuk. Ujar Amin Rais, Kamis 13 Oktober 2022. Pendiri Partai Umat ini khawatir. Persoalan dugaan ijazah palsu Jokowi ini nantinya malah semakin menimbulkan kegaduhan. Ini sudah sangat intens sekarang. Dugatan saudara Bambang Trimulyon terhadap ijazah SD, SMP, dan SMA yang dimiliki Pak Jokowi itu diduga keras ijazah palsu. Sambungnya, maka dari itu Amin Rais menyarankan Jokowi untuk mengambil cara sederhana untuk meredam persoalan ijazah palsu yang mengemuka sejak pekan lalu. Saya ada cara yang amat simpel, sederhana dan dalam tempo yang sangat singkat. Ucapnya, jadi Pak Jokowi tidak usah terlalu tahan harga diri sebagai presiden jadi rakyat biasa. Datang dinanti di 18 Oktober ke pengadilan negeri Jakarta Pusat. Kemudian bawa ijazah SD, SMP, dan SMA-nya Pak Jokowi untuk mematahkan gugatan Bambang Trimulyon sambung mantan ketua MPR RI ini. Dalam video tersebut, Amin Rais bahkan mencontohkan cara yang disarankan tersebut agar Jokowi bisa melakukan hal yang sama. Misalnya, ada yang menuduh Amin Rais ijazah SD, SMP, dan SMA-nya palsu. Maka tinggal menunjukkan, saya akan datang. Saya tunjukkan, ini loh ijazah SD Muhammadiyah saya, kata Amin Rais. Ada nama lain yang santar menggoreng isu ijazah Jokowi ini, yakni bagian media sosial yang katanya dokter epidemiologis, dokter Tifa Uziatiyasuma, alias dokter Tifa. Dokter Tifa adalah salah seorang yang sangat getol, menyikapi sederet opini kontroversial soal dugaan, kalau tidak dikatakan fitnah, perihal ijazah palsu Presiden Jokowi. Terakhir, dokter Tifa nyerah soal ijazah Jokowi bahkan sebelum gugatan di pengadilan berlangsung. Melalui tweetannya di Twitter, sosok yang sangat aktif, melempar geret opini kontroversial terkait isu ijazah palsu ini mengatakan bahwa masalah tersebut telah selesai. Ya sudah, clear. Foto sudah hilang semua, gak akan saya tagih lagi. Tweet dokter Tifa, Senin 17 Oktober 2022. Sebelumnya dokter Tifa mengaku menggunakan ilmu anatomi yang dipelajarinya untuk membandingkan bentuk bibir Jokowi dari foto wisuda dan foto terbaru. Isu tersebut berkembang, semakin liar, hingga menimbulkan perdebatan panas di media sosial. Namun di tengah huru-hura tersebut, dokter Tifa ternyata telah menghapus seluruh cuitannya mengenai dugaan ijazah palsu Jokowi. Salah seorang netizen menunjukkan kompilasi tangkapan layar cuitan-cuitan dokter Tifa soal dugaan ijazah palsu Jokowi yang kini telah dihapus. Ketika diverifikasi ke akun Twitter at dokter Tifa langsung, memang terlihat cuitan yang dimasuk telah dihapus. Misalnya cuitan mengalah dokter Tifa membandingkan bentuk bibir dari foto wisuda dan terbaru Jokowi. Sebagai dokter yang lulus matkul anatomi 15 SKS pasti tahu, hidung, bibir, dan gigi di foto sebelah kanan adalah milik dua orang yang berbeda. Seperti itulah kutipan cuitan dokter Tifa yang telah dihapus. Contoh cuitan lain yang dihapus adalah mengenai skripsi Jokowi. Ia membandingkan skripsi mahasiswa UGM bernama Jokowi Dodo yang satu diklaim berasal dari SMA 6 Yogyakarta dan yang satu dari SMA 6 Surakarta. Berarti di tahun 1985 Fakultas Kehutanan UGM memisuda dua orang lulusan dengan nama sama Jokowi Dodo dengan satu skripsi tutur dokter Tifa. Lalu cuitan lain yang telah dihapus adalah mengenai ijazah Jokowi yang seruat mobil SMK. Soal ijazah ini sama ruatnya dengan soal mobil SMK. Seruat kisah hidup orang yang diceritakan Bambang Tri cuitnya. Sedangkan cuitan terakhir yang hilang adalah sindiran dokter Tifa mengenai ijazah Jokowi yang dinilai ditulis secara sembarangan oleh UGM. Apakah UGM tidak tahu pemilik ijazah ini kelak bakal jadi presiden ya? Sindirnya membandingkan foto ijazah Jokowi dengan miliknya yang dicetak menggunakan font tulisan yang rapi. Seperti diberitakan Egi Sujana selaku kuasa hukum penggugat ijazah presiden Jokowi mencabut gugatan tersebut. Adapun penggugat ijazah Jokowi ialah Bambang Trimulyono. Keputusan pencabutan gugatan itu disampaikan oleh anggota tim kuasa hukum Egi yakni Anwar Silalahi mengacu pada ketentuan pasal 271 dan pasal 272 maka kami mencabut perkara nomor 592 garis miring PDT titik G garis miring 2022 garis miring TN Jakarta Pusat di pengadilan negeri Jakarta Pusat kelas 1A mohon pengadilan dapat mencoretnya dari nomor register perkara. Kata Anwar dalam konferensi pers Kamis 27 Oktober 2022 Dengan surat pencabutan ini kami mohon izin untuk tidak hadir dalam panggilan sidang 31 Oktober 2022 mendatang Mohon agar surat pencabutan ini dijadikan dasar penghentian proses persidangan lanjut Anwar Ia mengatakan Egi dan tim memutuskan mencabut gugatan lantaran Bambang saat ini telah berstatus tersangka dalam kasus dugaan ujaran kebencian berdasarkan Sara Bambang ini tengah ditahan Direkturat Tidak Pidana Siber Bareskrim Polri sejak 14 Oktober Akibatnya Egi dan kawan-kawan kesulitan untuk berkoordinasi dengan Bambang untuk menyiapkan pembuktian dalam sidang ijazah Jokowi yang mereka klaim palsu Adapun sidang gugatan ijazah Jokowi sudah berlangsung Dalam perkara ini warga bernama Bambang Trimulyono menggugat Jokowi Komisi Pemilihan Umum atau KPU Majelis Permuselatan Rakyat atau NDR serta Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Bambang Trim menggugat Jokowi menyangkut pribadinya yang diduga menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan Presiden tahun 2019 2019